selamat menikmati tidak ada strom dan sudah dicek beberapa komponen ternyata masih bagus seperti AVR dan carbon bruce nya dan setelah membuka dinamonya ini dia ini namanya rotor yang berputar menyatu dengan mesin disana sedangkan yang ini adalah stator ini gunungan statornya jadi disini tidak ada kerusakan tidak ada yang putus dan masih bagus setelah diteliti ke dalam kabel atau tembaga rotor ini tidak terhubung lagi ke sini kalau dilihat ini ini putusnya ini putus jadi tidak sampai lagi ke sini nah caranya adalah untuk mengatasi ini kita bisa menyambung tembaga baru sepanjang yang dibutuhkan antara jarak ini ke sini namun terkadang menyambung juga ada kelemahan dimana nanti pada saat dia berputar kencang solderan itu bisa juga putus kembali jadi saya akan mengakalinya dengan membuka gulungan ini satu lilitan sehingga nanti tersisa agak panjang dan disoldarkan disini ini kan posisinya tidak sampai lagi kalau disambung dengan tembaga baru takutnya nanti dalam perjalanan atau pada saat berputar kencang lama-lama terlepas lagi ini baik dibuka satu lilitan supaya dia agak mengancang hingga sampai disini kita akan buka dulu baut penahannya ini ini sepertinya kunci 7 atau kunci 8 dan untuk membukanya bentarkan dulu rotor ini ke samping sehingga posisi kunci botnya disamping seperti ini kemudian gunakan kunci 8 untuk membukanya seperti ini nah ini dia bos sudah terbuka sampai kebawah nanti kita tarik ingat yang dibuka hanya bagian yang putus tadi kita buka satu lilitan hingga kebawah sini oke sudah berhasil dia lilitannya sudah kita buka satu lilitan sehingga masih cukup panjang tersisa nah tinggal kita potong dan kita kikis untuk dililitkan dan disolder disini oke ini dia sudah saya potong sekitar 30 cm ini dia setelah dipotong ini dia yang tersisa kita akan kikis ini dan dililitkan dan disolder disini kenapa saya potong agak sisakan agak panjang supaya nanti ada sisa untuk dililitkan terlebih dahulu dan ujungnya disolderkan disini jalufa dikikis dulu karena kalau tidak dikikis solder tidak akan lengket dan arus listrik tidak akan mengalir selamat menikmati nah setelah itu kita akan mencoba mengetes dengan multitester ini kan setiap gulungan ini berhubungan jadi kalau dites dengan menggunakan multitester pada posisi ohm akan ada gerakan pada atau angka disini itu artinya sambungan tadi sudah betul-betul terhubung antara lilitan yang satu ini dengan lilitan yang kedua lilitan yang satu disini lilitan yang kedua disebelahnya ini solderan kiri dan solderan kanan kita posisikan multitester atau tavometer di posisi ohm terserah mau angka mana kalau kita tes dengan menghubungkan keduanya akan ada gerakan angka disini ya ada gerakan angka demikian juga kita perhatikan disini kalau memang ada angka berarti solderan kita tadi dan kumparan ini kumparan atau linitan ini sudah betul-betul terhubung kita coba ya satu disini kita letakkan disini saja satu disini satu disini sambil perhatikan apakah ada angka sudah ada angka perhatikan di multitester sudah ada angka artinya kumparan atau linitan ini sudah betul-betul terhubung sudah tidak putus lagi dan kita akan memasang kembali penutup-penutupnya mulai dari apa ceiling-nya tadi dan batuk-penutupnya kasihkan terus jadi ini kita kita lihat kita Terima kasih. 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 Sebelum kita tutup ini ya, kita tes dulu. Siapa tahu belum ada tegangan, tapi saya yakin sudah ada tegangan. Kita nyalakan dulu mesinnya. Oke, saatnya kita tutup. Oke, saatnya kita tutup. Sudah berhasil. Tadi kita hanya memotong satu sekitar 30 cm lilitan tembaga rotornya, dan disolder kembali, dan akhirnya sudah jadi. Sekian terima kasih. semoga berhasil, semoga berhasil, semoga bermanfaat. Semoga berhasil.